selamat menikmati oke, nama saya Ahmad Haji berasal dari Belukumbah, Bacamata Nyarlang Desa Tugondeng Yusum Bonto Baina oh iya ya, Alhamdulillah, kalau dibandingkan sih untuk mencari nafkah ya, di Sabah ini Alhamdulillah, dibanding di kampung lebih mudah ya, lebih mudah dapat uang dan juga, istilahnya kalau di kampung kita bekerja per bulannya itu kita tidak terkira bagaimana nah, kalau di Sabah kan ada penghasilan yang tertentu setiap bulannya sudah pasti ya? ya, sudah pasti ada gaji pastinya kalau di Indonesia yang namanya Wiras Masta ini yang tidak pastikan kerjanya kadang serabutan jadi, di tempat Pak Ahmad itu pekerjaan utamanya masyarakat apa Pak? ya, pekerjaan utamanya di kampung kami itu petani petani dan apa namanya? menurai apa namanya itu? menurai yang dibikin gula merah oh, lirah lirah lirah, terbuat dari kelapa ya, dari kelapa dipotong dicari getahnya buat gula merah masih seputar pertanian juga ya? iya, pertanian itu bagi yang mau berusaha tapi yang takut manjat kan tentangannya juga kadang taruhnya bapak oh iya, memang kesulitan dengan ya, kesulitan yang manjatnya karena terlalu tingginya itu sudah kelapa hmm terus apa kalau boleh tahu Pak Ahmad di Sabah sudah berapa tahun Pak? kalau saya di Sabah Pak sudah terlalu banyak lama ya? bermula dari tahun 1998 dari 1998 1998 hingga sekarang 20 tahun ya Pak 20 tahun 20 tahun lebih malah sudah 20 masih 24 Pak iya 24 tahun terus seandainya Pak kalau di rumah ada pekerjaan yang apa istilahnya ada lapangan pekerjaan baru dengan gaji yang hampir sama atau sedikit di bawah di sini kira-kira tertarik untuk pulang ataukah masih mau di Sabah? ya Insya Allah mungkin tertarik untuk pulang ya sebab demi keluarga itu memang merantau karena terpaksa iya, karena terpaksa karena tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari boleh dibilang apa karena di kampung juga pekerjaannya terbatas iya, terbatas penghasilan juga terbatas iya memang merantau itu karena terpaksa begitu ya iya, iya iya, iya terus saya juga kemarin sempat tanya-tanya sama Mandar Yudi terus sama Pak Ciola tanya juga sama Erwin kalau itu bilangnya apa memang apa ya di Sabah ini lebih mudah cari pekerjaan iya kalau dibanding yang lebih bagus memang seperti itu iya betul Pak iya kan disini tertentu gajinya kan setiap bulan kita ada kira nah kalau di kampung di kampung kan kita mau betul-betul ada apa namanya ada kerjaan tentu kalau bertani kalau bertani untuk di sawah dan di ladang kan 6 bulan baru ada itu pun kalau gagal panen gimana oh sering gagal panen juga ya Pak sering dari pemerintah sendiri itu ada perhatian misalnya dibuatkan irigiasi saluran air atau bantuan pupuk kalau untuk irigiasi belum yang di kampung kan yang pupuk itu sudah ada kan sekarang sudah ada kartu tani itu baru juga ya Pak yang baru-baru tahun ini yang dibuat yang sebelumnya belum ada dan sebelumnya ada juga tapi tidak tahu bagaimana cara pengelola atau cara pengelola tidak semua orang dapat tidak semua orang dapat dan sekarang baru merata baru merata baru petani-petani iya yang ada sawah ladang itu ada di daftar nama oh berarti sekarang sudah ada perkembangan tapi untuk apa namanya irigasi sama yang bantuan yang semacam pembangunan saluran air belum ada ya Pak kalau irigasi ini mana pembantuan pembantuan apa namanya air untuk ke aliran sungan belum belum ada jadi selama ini sawahnya memang mengadakan hujan ya sawah langit lah dipanggil iya kalau apa ya bahasa Indonesia sawah tadi hujan itu apa ya berarti kalau memang seperti ini musim kering kemungkinan besar panennya juga jelek ya Pak jadi apalagi kalau panennya kadang yang pernah datang sepuluh tinggal satu karus cuma sepuluh persen berarti itu belum tentu ada belum tentu ada jadi memang merantau karena kondisi di kampung perhatian tentang dunia pertanian dari pemerintah atau dari yang lain-lain juga kurang yang kedua pilihan pekerjaan yang lain juga sulit jadi memang harus merantau ya harus merantau karena padatnya karena padatnya orang yang butuh kerjaan jadi saya rasa itu Pak terima kasih atas apa kesempatan sudah diizinkan untuk bertanya terima kasih Pak ya Pak berikut tadi wawancara dengan Pak Ahmad Haji Imam Masjid disini terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih